Intro Bermula dari rasa bosan yang dialami, Rian Hidayat 26 tahun yang saat itu seorang apoteker, nekat meninggalkan pekerjaannya dan memulai bisnis perjualan busana hijab secara online pada tahun 2015 lalu. Rian bersama istrinya, Rika, memulainya dengan menjadi dropship busana hijab yaitu jilbab dan kerudung. Namun hanya berlangsung 2 bulan menjadi dropshipper, mereka beralih untuk menjual produk grosir dengan modal awal 500 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton! Mereka menjual barang apa saja yang sekiranya bisa dijual melalui online. Keuntungannya yang didapat dulu 200 ribu hingga 300 ribu rupiah. Sampai pada akhirnya, Rian dan Rika memutuskan untuk memproduksi produk sendiri dengan menjual hijab seperti jilbab dan kerudung dan mengubah namanya menjadi Hidayat Hijab Store. Kalau ditanya, mengapa pilih menjual hijab? Karena hijab sering dipakai dan mayoritas masyarakat Indonesia juga muslim. Terima kasih telah menonton! Hidayat Hijab Store terus mencatat kenaikan penjualan sejak awal tahun 2017. Pada bulan Ramadan tahun lalu, bisnis online hijabnya ini mengalami peningkatan 2 hingga 3 kali lipat di mana pada hari biasa mereka mengirim 60 paket per hari. Bisnis online sepasang suami istri ini biasanya mengalami puncak peningkatan pada 2 pekan sebelum hari raya dengan stok Ramadan sebanyak 15 ribu piece. Terima kasih telah menonton! Harga yang ditawarkan sangat terjangkau mulai dari 17 ribu rupiah hingga 55 ribu rupiah. Mengenai omset perbulannya, Hidayat Hijab Store ini mampu mendapat rata-rata sekitar 100 juta rupiah. Ditambah lagi, Rian dan Rika memperluas bisnis online-nya melalui salah satu e-commerce, Sopi. Setelah gabung di Sopi, pembeliannya banyak dari luar Jawa seperti dari Aceh, Sumatera, dan Makassar. Lalu, sekali order bisa 400 hingga 500 piece, itu untuk dijual kembali. Kalau pembeli yang untuk dipakai sendiri, paling banyak beli 3 hingga 5 piece. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!